36. Lentera besar melambangkan delapan kelopak. Delapan gadis dengan hati-hati menopang mereka, dan ketika delapan kelopak terlipat menjadi satu, mereka menciptakan teratai besar. Tiba-tiba teratai itu mekar dan bagian tengah bunganya sedikit bergetar. Baru sekarang orang menyadari bahwa di tengah adalah seorang wanita cantik. Seluruh kerumunan bersorak saat dia muncul. Itu adalah putri pertama kerajaan Phoenix Cry. Long Chen menemukan bahwa dia benar-benar sangat bagus dan layak dipuji. Mengangkat tangannya, dua baris puisi muncul. Yang teratas, surga melindungi tangisan Phoenix, yang paling bawah, biarkan bangsa makmur, rakyat damai. Seluruh kerumunan bersorak-sorai. Long Chen tersenyum sedikit, menjadi putri suatu bangsa juga sangat menyedihkan. Rasanya seperti menjalani seluruh hidup Anda sebagai kriket di dalam toples. Itu adalah kehidupan pertarungan sepanjang hari dan malam. Tapi memikirkan dirinya sendiri, dia juga berakhir dalam kehidupan seperti itu. Jika Anda tidak menekan orang lain maka Anda hanya akan diinjak-injak. Diinjak adalah apapun, tapi yang lebih penting, mereka akan menghancurkanmu sampai mati. Apakah ini ada hubungannya dengan permusuhan, benar dan salah, dan lain-lain, tidak masalah. Mungkin perjuangan ini hanyalah yang paling primitif dari sifat manusia. Saat Long Chen mendesah tentang ini, putri kedua muncul. Karena ketidakhadirannya, dia akhirnya tidak melihatnya sekilas, sesuatu yang dia sesali. Tapi selanjutnya adalah lentera Cuyao. Dia terus membuka matanya lebar-lebar, takut melewatkan satu detail pun. Pertama, sepasang kembang api menerangi langit, diringi sorak-sorai. Kemudian segera setelah itu, seekor layang-layang naga besar bersiul di udara. Pada saat yang sama, di samping naga besar itu ada seekor burung phoenix berwarna-warni dengan sayap yang indah. Bubuk emas bertaburan dari sayapnya, seperti burung phoenix asli yang turun ke bumi. Wow, cantik sekali. Bersamaan dengan bubuk hamburan, naga dan phoenix bersinar, membuatnya seolah-olah semua orang telah memasuki dunia legenda. Mereka perlahan terbang ke bumi. Dari mulut naga itu keluar cahaya putih besar. Cahaya itu meledak terbuka, mengirimkan pita terbang. Dari pita itu, seorang wanita cantik dengan kostum kuno perlahan muncul, rupawan dan santai, kecantikan yang membuat Anda tidak ingin berhenti menatapnya. Seluruh kerumunan meledak dengan pujian ketika putri ketiga muncul. Banyak pemuda yang pernah mendengar tentang kecantikan putri ketiga sebelumnya. Miliknya adalah keindahan yang bisa menyebabkan jatuhnya sebuah kerajaan. Hari ini mereka akhirnya bisa melihatnya secara langsung, dan untuk sesaat, yang bisa didengar hanyalah ceritan fanatik. Long Chen juga menjadi bodoh sesaat setelah melihatnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihatnya berpakaian begitu indah. Matanya memandangi kerumunan. Tiba-tiba matanya menjadi cerah dan dia melempar bola kecil yang perlahan terbang menuju Long Chen. Long Chen mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dan menemukan bahwa bola itu memiliki tanda kecil di atasnya. Seluruh mahkota segera terdiam, semuanya menatap Long Chen. Janda permaisuri juga terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi orang yang ekspresinya paling tidak sedap dipandang pasti adalah Xia Changfeng dari Grencia. Meski dia berusaha tampil natural dan santai, amarahnya yang tak terkendali membuat wajahnya menjadi hijau. Janda permaisuri telah memutuskan untuk menikahkan Chu Yao dengan Xia Changfeng, tetapi penampilannya hari ini tentang naga dan Phoenix memiliki makna yang jelas. Apalagi bola itu dilemparkan langsung ke arah Long Chen. Biasanya bola tidak memiliki arti khusus, tapi itu tidak sama jika ditambahkan dengan tampilan lampion. Itu persis sama seperti di zaman kuno ketika para gadis melemparkan bola sulaman untuk memilih suami mereka. Meskipun melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, Xia Changfeng tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar dan nadinya keluar. Changfeng, tahan. Wei Chang melirik Xia Changfeng. Jangan khawatir, Grandmaster, Changfeng akan menahan diri. Xia Changfeng mengangguk, tapi suaranya masih bergetar dengan cara yang tidak bisa disembunyikan. Xia Changfeng berharap Long Chen mati lebih dari apapun sekarang. Long Chen juga merasakan tatapan aneh semua orang. Di antara orang-orang yang hadir, Grandmaster Yun Qi adalah satu-satunya yang tersenyum sedikit di sini. Semua orang memiliki tatapan yang rumit atau cemburu. Long Chen memandang Chu Yao dan senyum santai yang indah. Dia menunjuk ke arah bola di tangannya. Long Chen menyadari itu sebenarnya adalah kembang api, jadi dia menarik labelnya dan melemparkannya tinggi ke langit. Cahaya indah menerangi seluruh alun-alun. Saat sinar cahaya memudar, dua frase muncul di langit. Naga berenang melintasi empat samudera, Phoenix terbang melintasi sembilan negeri. Xia Changfeng tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sama sekali dan akhirnya menghancurkan Changkir Teh di tangannya. Long Chen, jika aku tidak menghancurkanmu menjadi ribuan keping maka aku tidak akan menjadi Xia Changfeng. Adapun bagi Anda Chu Yao, saya akan membuat Anda menjalani hidup lebih buruk dari kematian, pelacur. Petik 2. Tindakan Chu Yao semakin mempermalukannya daripada jika dia dengan kejam menamparkan wajahnya. Ekspresi janda permaisuri juga sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka Chu Yao benar-benar begitu berani dan mengungkapkan kasih sayang untuk pria di depan umum. Long Chen juga tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ke arah Chu Yao yang jauh. Wajah cantiknya benar-benar merah, tetapi itu masih dipenuhi dengan tekad. Air mata perlahan mengalir saat dia melihat Long Chen, menyebabkan dia merasakan sakit untuknya. Apa yang membuatnya putus asa sekarang? Apakah ini caranya mengekspresikan dirinya untuk terakhir kalinya sebelum menghadapi kematian? Melihat wajah tersenyum Chu Yao yang berlinang air mata, pikiran Long Chen berdengung kosong. Dia tiba-tiba berdiri dan merauh. Lautan darah mungkin menghalangi kami, tetapi kami tidak akan pernah menyerah pada jalan kami, naga dan Phoenix akan hidup sampai tua. Raungan marah Long Chen terdengar di telinga setiap orang. Raungannya memiliki tekad yang sangat teguh, kemauan yang lebih baik untuk mati daripada menyerah. Chu Yao gemetar, tangannya menutupi mulutnya, air matanya mengalir perlahan. Dia tidak memiliki aspirasi seperti itu, dia hanya ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya satu kali sebelum ajalnya sehingga Long Chen mengerti hatinya. Tapi bukankah tanggapan Long Chen barusan hanya menenggelamkan dirinya ke dalam kematiannya sendiri? Untuk sesaat dia terharu dan menyesal telah menyakitinya. Putri ketiga sudah lelah. Datang dan dukung dia dari panggung. Janda permaisuri menahan amarahnya sebisa mungkin. Lima pengawal datang, dan saat mereka mengundang Chu Yao untuk pergi bersama mereka, Grandmaster Yun Qi angkat bicara. Janda permaisuri, ini tidak benar. Adalah hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki emosi. Ayo, Chu Yao, duduk di samping lelaki tua ini. Ekspresi janda permaisuri berubah, siapa yang membayangkan Grandmaster Yun Qi yang tidak pernah berpartisipasi dalam urusan duniawi akan benar-benar terlibat dalam masalah kekaisaran. Chu Yao bersuka cita saat mendengar kata-kata Grandmaster Yun Qi. Mungkin dia tidak akan menyelamatkannya dari malapetaka, tapi dia pikir dia mampu melindungi Long Chen. Memikirkan itu, dia membungkuk untuk berlutut di depannya. Tapi sebelum dia bisa, Grandmaster Yun Qi mengulurkan tangan dan kekuatan lembut menariknya kembali. Nah, tidak perlu etiket ini. Dia menarik Chu Yao ke sisinya untuk duduk. Tetapi hal yang aneh di mata orang lain adalah meskipun sangat berselisih dengannya, Wei Chang hanya memandang dengan dingin tanpa mengatakan satu hal pun. Janda permaisuri sangat marah di dalam, tetapi dia tidak ingin menyinggung perasaan Yun Qi karena materi sekecil itu. Tanpa dukungan dari guild alkemis, maka tidak peduli seberapa kuat keluarga kerajaan itu, itu akan segera runtuh. Karena itu dia hanya bisa menahan diri. Tetapi sebagai janda permaisuri, pemikiran dan rencananya sangat dalam. Ekspresinya tidak berubah dan dia hanya tersenyum. Kalau begitu biarkan pesta berlanjut. Si Feng akhirnya berdiri di samping Longchen. Meregangkan tubuh, dia tertawa. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk naik ke atas panggung. Di tahun-tahun sebelumnya, pertempuran antara putra bangsawan untuk prajurit junior nomor satu akan dimulai segera setelah lentera para putri dinyalakan. Mohon tunggu sebentar janda permaisuri. Orang tua ini datang jauh-jauh dari grensia hanya untuk menghadiri festival lentera Anda, dan saya membawa acara khusus hanya untuk Anda, kata Wei Chang buru-buru. Oh, acara Grandmaster pasti akan luar biasa untuk dilihat. Janda permaisuri berhenti sejenak sebelum tersenyum. Ini murid saya yang baru berusia 17 tahun ini. Tapi dia sudah menjadi pil aprentis yang benar dan teruji. Wei Chang secara khusus menekankan, benar dan teruji. Semua orang secara alami memandang Long Chen. Siapapun yang bukan idiot akan mengerti bahwa dia membuat tuduhan tidak langsung bahwa Long Chen palsu. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana status bela diri pil Long Chen telah diperoleh. Ada banyak orang yang meragukan kekuatan sejatinya. Saat itu Long Chen telah memoles pil untuk dilihat orang lain telah terjadi secara internal di dalam guild, jadi dunia luar masih tidak tahu apa-apa tentang itu. Mayoritas semua merasa bahwa Long Chen baru saja berhasil menyelinap masuk dan belum tentu memiliki pembelajaran yang benar. Karena status lamanya sebagai orang cacat terlalu lama berkeliaran di sekitarnya dan seberapa cepat dia bangkit baru-baru ini, banyak orang curiga bahwa dia mungkin memiliki semacam dukungan kuat di belakangnya, dan dukungan itu kemungkinan besar adalah Grandmaster Yun Qi. Namun tidak peduli betapa hebatnya Grandmaster Yun Qi, bagaimana dia bisa mengubah seorang cacat menjadi bela diri pil hanya dalam dua bulan. Senyum mengejek muncul di wajah Long Chen ketika dia mendengar ini. Yun Qi juga tidak mengatakan apapun. Wei Chang melanjutkan, Hari ini mari biarkan muridku menunjukkan bagaimana seorang alkemis memurnikan. Kerumunan bersorak, alkemis sangat dihormati dan orang-orang yang hadir kebanyakan tidak pernah secara pribadi melihat proses penyulingan pil. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap profesi ini. Menyaksikan secara pribadi proses pembentukan pil jelas merupakan kesempatan besar bagi mereka. Tapi sebenarnya ini bisa lebih menyenangkan. Bai Qi bisa mewakili serikat alkemis Grand Siah. Aku ingin tahu apakah ada seseorang dari generasi yang sama di dalam guild alkemis Phoenix Cry yang ingin bergabung dengannya. Wei Chang melirik Grandmaster Yun Qi. Dia muridmu, tapi Long Chen bukan muridku. Jadi makna tersembunyi kecilmu tidak berarti apa-apa, kata Yun Qi acuh tak acuh. Hati Long Chen bergetar, alasan Yun Qi tidak pernah membawanya sebagai murid terkait dengan Wei Chang. Itu hanya main-main. Itu juga akan menghidupkan banyak hal di sini, jadi itu tidak sia-sia. Wei Chang kemudian mengeluarkan botol tembus pandang yang sebenarnya memiliki api seukuran ibu jari yang terus menyalah. Ini adalah api binatang tingkat 2 Magical Beast Flame Leopard. Siapapun yang menang akan mendapatkan hadiahnya. Siah Bai Qi juga melihat dengan penuh kerinduan ke arah api binatang itu. Dia sebenarnya menginginkannya sejak lama, tetapi Wei Chang selalu menolak untuk memberikannya padanya. Api binatang itu juga memiliki godaan yang sangat besar untuk Long Chen. Jadi, nak, apakah kamu ingin datang dan bermain? Banyak orang menggelengkan kepala melihat betapa jelas provokasinya. Perilaku Wei Chang tidak sesuai dengan statusnya sebagai seorang Grandmaster. Seperti yang mereka duga, Long Chen tersenyum pada Wei Chang dengan jijik. Tapi yang mengejutkan, dia masih melontarkan satu kata. Baik, Fatih Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Kakak Long, apa yang kamu lakukan? Di depan tatapan aneh semua orang, Long Chen berjalan ke atas panggung dan berkata kepada Xia Bai Qi. Kamu mendengar tuanmu. Jadi bagaimana saya harus bermain dengan Anda? 37. Kamu mendengar tuanmu. Jadi bagaimana saya harus bermain dengan Anda? Semua orang terperangah mendengar kata-katanya. Rahang Fatih Yu, Souhou, dan yang lain semuanya jatuh ke tanah. Sial, kakak Long benar-benar kakak Long. Hanya satu kalimatnya yang bisa mencekik seluruh penonton. Wajah Xia Bai Qi pucat karena marah, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Jika penampilan bisa membunuh, maka Long Chen pasti sudah berubah menjadi bubur. Ekspresi Grandmaster Yun Qi aneh dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi dia santai di dalam, Long Chen sebenarnya membantunya meredakan amarahnya sendiri. Apakah ini yang dimaksudkan orang jahat untuk menarik pembalasan? Dasar, wajah Chu Yao benar-benar merah. Long Chen ini terlalu kasar. Melihat Xia Bai Qi gemetar karena amarahnya, dia bertanya-tanya apakah dia masih memiliki energi untuk memperbaiki pil nanti. Nak, apakah harus begitu kasar? Orang tua itu hanya memintamu ke sini untuk mengikuti kompetisi kecil, kata Wei Chang dengan marah. Dia benar-benar ingin menamparkan wajah anak muda ini. Saya akan berhenti. Apakah saya mendapatkannya jika saya menang? Long Chen menunjuk ke botol di tangan Wei Chang, terdengar agak tidak pasti. Hef. Tentu saja perkataan orang tua ini benar adanya. Aku pasti tidak akan mengingkari ini, dengus Wei Chang. Xia Bai Qi akhirnya cukup menenangkan dirinya. Sambil menggeretakkan giginya, dia meludahkan. Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Tetapi jika Anda kalah maka saya ingin Anda berlutut dan bersujud kepada saya tiga kali. Kemudian Anda akan merangkak ke saya dan menjilat kaki saya sampai bersih. Suara Xia Bai Qi mengejutkan semua orang. Dari kata-katanya yang marah, mereka curiga bahwa permusuhan dan hubungan antara dia dan Long Chen tidak kecil. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kedatangan Wei Chang ke sini jelas bukan kebetulan. Rupanya itu untuk menargetkan Long Chen dan Grandmaster Yun Qi. Istilah Xia Bai Qi terlalu berbahaya. Tidak ada orang yang akan menerima hal seperti itu. Wei Chang secara pribadi mengatakan bahwa Xia Bai Qi adalah muridnya, jadi seni pilnya pasti mengejutkan. Tapi seni pil Long Chen adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Apakah dia benar-benar bisa memperbaiki pil masih diragukan? Bahkan jika dia tahu cara mengolah pil, sudah berapa lama dia mengenal Grandmaster Yun Qi? Berapa banyak yang bisa dia pelajari dalam dua bulan? Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal. Wajah Chu Yao sekarang pucat karena khawatir. Meskipun dia tidak mengenal Long Chen lama, dia bisa merasakan harga diri Long Chen telah meresap ke tulangnya. Bahkan dalam kematian dia tidak akan menerima penghinaan seperti itu. Long Chen, karena kamu bukan muridku, kamu tidak perlu melompat ke dalam perangkap ini, Yun Qi memperingatkannya. Dia sangat jelas bahwa Long Chen belum mendapatkan warisannya. Aku tahu ini jebakan, tapi umpannya terlalu menggoda. Long Chen tampak tidak mau menyerah, wajahnya kusut karena kontradiksi. Fatih Yu dan yang lainnya hampir memuntahkan darah. Saudaraku Long, jika kamu tahu itu jebakan lalu mengapa kamu menerimanya? Ekspresi semua orang aneh, apakah Long Chen sebenarnya bodoh, atau dia hanya bertingkah bodoh? Dia ragu-ragu sejenak, sebelum berkata, Saya menerima, tetapi saya memiliki syarat lain. Melihat Long Chen menerima, Xia Baichi mencibir dan ejekan melintas di mata Wei Chang. Baik, bagaimana kondisi Anda? Jika saya menang, saya tidak ingin menjadikannya sebagai pengantin. Dengan hubungannya denganmu, aku takut kena penyakit, kata Long Chen. Long Chen, aku akan membunuhmu. Kemarahan Xia Baichi meledak, fitur aslinya yang cantik benar-benar berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Long Chen, Wei Chang mengepalkan tinjunya erat-erat, urat di dahinya menonjol. Meski tetap tenang sampai sekarang, dia benar-benar mulai gemetar karena marah. Orang tua, kamu tidak mendapatkan bekuan darah di kepalamu, kan, tanya Long Chen dengan cemas. Wei Chang adalah monster yang hidup entah berapa tahun lamanya. Pengekangannya melebihi harapan Long Chen, dan dia benar-benar dengan cepat menekan amarahnya dengan mendengus. Pertarungan pil ini akan diputuskan dengan pil kondensasi darah. Bahan obat harus disiapkan sendiri, dan Anda dapat menghabiskan paling banyak tiga porsi. Kami akan mulai dalam 15 menit. Setelah menyatakan aturannya, dia kembali ke kursinya. Dia benar-benar menjadi sedikit takut pada Long Chen. Kemampuan itu untuk membuat marah orang pasti merupakan pembangkangan surga. Dia sebenarnya takut kehilangan kendali dan membantai dia dengan amarahnya. Ramuan obat Xia Baichi secara alami telah disiapkan oleh Wei Chang. Adapun Long Chen, dia hanya bisa mengandalkan Grandmaster Yun Qi. Kali ini Wei Chang menggunakan Xia Baichi untuk mempermalukan Long Chen dan juga Yun Qi. Yun Qi pasti tidak akan melihat tanpa mengangkat satu jaripun. Grandmaster, bisakah Anda meminjamkan saya bahan obat? Long Chen merentangkan tangannya. Long Chen, Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati. Yun Qi dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Grandmaster, saya melakukan ini semua untuk diri saya sendiri. Jangan khawatir, saya yakin pada diri saya sendiri, kata Long Chen. Baiklah. Meskipun dia memiliki beberapa kekhawatiran, melihat betapa bertekadnya Long Chen, dia hanya mengangguk. Dia memiliki pil apprentice yang menyertainya kembali ke guild untuk mendapatkan bahan obat. Pil kondensasi darah adalah pil obat tingkat kedua. Itu adalah pil berharga bagi ahli kondensasi darah yang memungkinkan mereka menembus level kecil dan sangat mahal. Bahan untuk mengolahnya tidak terlalu langka. Bahan utamanya yang paling mahal adalah buah roh darah. Kualitas pil sebagian besar bergantung pada pemurnian buah roh darah. Itu memiliki banyak kotoran di dalamnya dan sulit untuk memurnikannya. Jika suhu api meningkat sedikit maka api akan langsung membakarnya menjadi abu. Tetapi jika apinya tidak cukup kuat, maka kotoran tidak akan terlepas yang memiliki efek besar pada kualitas pil. Dapat dikatakan bahwa pil kondensasi darah adalah pil yang sangat sulit untuk disaring bahkan di antara pil tingkat kedua. Selain itu, memurnikan di depan orang banyak bahkan lebih merepotkan. Meskipun tiga set bahan obat terdengar seperti tiga kemungkinan, itu masih sangat berisiko untuk pil dengan tingkat kegagalan setinggi pil kondensasi darah. Kedua belah pihak menyelesaikan persiapan dengan sangat cepat. Dua tahap pemurnian kecil didirikan di atas arena bela diri. Seluruh kerumunan akan dapat melihat keduanya dengan sangat jelas saat mereka menyempurnakan. Biarkan kompetisi dimulai. Anda berdua mendapatkan dua jam. Setelah dua jam, siapapun yang memurnikan pil kondensasi darah berkualitas tinggi akan menjadi pemenangnya. Dengan dimulainya kompetisi, Longchen dan Xia Baichi berjalan ke panggung masing-masing dan meletakkan bahan obat mereka di atasnya. Longchen tiba-tiba berkedip. Buah montok yang sangat mencolok sedang duduk di atas panggung pilnya. Buah roh darah yang berumur lebih dari seratus tahun. Longchen terkejut. Tampaknya Xia Baichi benar-benar telah bersiap. Dua buah roh darahnya baru berusia 30 tahun, dan yang terbaik yang dia miliki hanya berusia 50 tahun. Hef. Aku sudah mengatakan ramuan obat akan disiapkan sendiri. Anda hanya bisa menyalahkan guilt Anda karena terlalu miskin. Xia Baichi dengan dingin menertawakannya ketika dia melihatnya melihat ke atas. Ekspresi Grandmaster Yunqi sedikit tenggelam. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih menggunakan metode curang ini. Kata-kata Grandmaster Yunqi tidak ditujukan kepada siapapun secara khusus, hampir seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Tapi Wei Chang masih tertawa terbahak-bahak. Pemenangnya adalah raja sedangkan yang kalah bukan siapa-siapa. Yang saya pedulikan hanyalah hasil akhir. Kalian yang ceroboh. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Petik 2. Grandmaster, apakah mereka mengotak-atik bahan-bahannya? Meskipun Chu Yao tidak tahu usia buah roh darah, dia menangkap beberapa petunjuk dari pertukaran mereka. Yunqi menganggu. Buah roh darah mereka semuanya berusia lebih dari 300 tahun. Esensi yang dimurnikan dari mereka akan sangat murni yang pasti akan meningkatkan kualitas pil yang dimurnikan. Lalu bukankah itu sangat merugikan bagi Longchen? Tanya Chu Yao. Mereka sudah berada di depan bahkan sebelum penyempurnaan dimulai. Chu Yao tidak bisa menahan rasa khawatir. Grandmaster Yunqi menghela nafas. Ini salahku, aku meremehkan seberapa tebal kulit Wei Chang. Sesaat seluruh kerumunan gelisah. Kata-kata Grandmaster Yunqi tidak tenang, dan orang-orang di sekitar mendengarnya dengan jelas. Tapi Grandmaster Wei Chang juga tidak salah. Bahan-bahannya dipasok sendiri, jadi itu salah mereka sendiri. Apa kalian pikir kakak Long akan baik-baik saja? Tanya Soe Ho dengan cemas. Lelucon yang luar biasa. Menurutmu siapa saudara Long? Lihat dan lihat saja. Fatih Yu benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri. Longchen melihat bahwa Xia Baichi sudah sibuk dengan pemurniannya sendiri. Namun dia hanya berdiri di sana, tidak menyiapkan bahan-bahannya atau menghangatkan kuali. Hef. Apa kamu sudah menyerah? Tunggu saja untuk menjilat jari kakiku. Melihat Longchen benar-benar tidak bergerak, dia pikir Longchen terlalu terintimidasi untuk melanjutkan. Dia mengangkat tangannya dan nyala api kuning pucat muncul. Meskipun Xia Baichi jelas tidak mendapatkan peringkat tinggi dalam skala untuk kepribadian, kualitas pil flamenya sebenarnya cukup tinggi. Dia pasti berada di puncak semua bela diri pil. Pantas saja dia begitu percaya diri dan berani membuang umpan seperti itu. Tapi Longchen sudah tertarik dengan umpan itu. Api binatang flame leopard itu tidak memiliki peringkat tinggi dalam hal api binatang, tapi setidaknya 10 kali lebih baik daripada pil flamenya saat ini. Jika dia bisa memperbaiki api binatang flame leopard itu maka itu akan sangat membantu dia. Dia akan bisa memperbaiki pil star fusing kelas atas yang sangat dibutuhkan cuyaw. Itu karena energi asing di tubuhnya sudah terlalu lama berada di sana. Seolah-olah benih telah tumbuh menjadi pohon besar. Itu membutuhkan pil star fusing untuk menjadi kelas atas untuk benar-benar memperbaiki energi itu. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Longchen. Itulah mengapa dia menerima pertarungan pil ini meski tahu itu adalah jebakan. Seperti yang dia katakan, umpannya terlalu menggoda. Gerakan sia Bai Chi sangat halus dan mudah saat dia selesai menghangatkan kuali. Setiap langkah diselesaikan tanpa ragu sedikitpun. Wei Chang tersenyum dan mengelus janggutnya, matanya dipenuhi dengan keyakinan. Bai Chi layak untuk dikembangkan. Jika hari ini dia dapat menyempurnakan pil kondensasi darah yang kualitasnya tidak terlalu rendah, maka dia dapat dipromosikan menjadi ahli pil. Pil kondensasi darah adalah salah satu persyaratan untuk dipromosikan menjadi pil adep. Jika dia bisa memperbaikinya di depan banyak orang, maka semua orang di sini akan mengungkapkan bahwa sia Bai Chi bisa maju. Ini semua karena pelatihan Grandmaster. Grandmaster baru saja tiba dan pasti lelah. Chang Feng telah menemukan tempat bagimu untuk beristirahat setelahnya. Setelah mengatakan itu, dia berbisik dengan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Chang Feng juga telah menemukan dua saudara kembar perempuan cantik untuk Grandmaster yang belum dihancurkan. Wei Chang yang khusyuk segera menyala saat itu, tetapi dia dengan cepat menekannya. Dengan suara normal, dia berkata, Saya hanya perlu istirahat sebentar. Tidak perlu hal seperti itu. Aku tahu Grandmaster tidak menginginkan hal seperti itu. Tapi bukankah baik jika Anda membiarkan orang yang menyembah Anda memiliki kesempatan seperti itu? Sia Chang Feng tersenyum. Tapi di dalam hatinya dia mengutuk, Dasar bejat tua, Anda adalah sesuatu yang semua orang di bawah langit tahu tentangmu, namun Anda masih melakukan tindakan palsu seperti itu. Haha, biarkan saja seseorang yang mengaturnya. Hati saya tidak sampai pada hal seperti itu, kata Wei Chang. Hatimu tidak sampai pada hal seperti itu. Tentu saja tidak, karena Anda lebih suka memaksakan diri pada mereka. Sia Chang Feng bergumam di dalam untuk beberapa saat ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku dan melihat Sia Baichi mulai memurnikan buah roh darah. Keberhasilan pil kondensasi darah sebagian besar terkait dengan buah roh darah. Jika Anda bisa memurnikan esensi murni, maka itu akan sangat meningkatkan kesuksesan. Sia Baichi dengan hati-hati menempatkan buah roh darah di dalam kuali dan perlahan meningkatkan suhu pil flame. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan buah roh darah yang begitu tua, jadi dia tidak berani ceroboh. Ah! Hey! Ah! Yang mengejutkan semua orang adalah pada saat yang genting ketika seluruh alun-alun sunyi, Long Chen tiba-tiba mulai berteriak dan berteriak. Bang! Tangan Sia Baichi bergetar dan api pilnya meningkat tajam, menyebabkan buah roh darah itu segera berubah menjadi abu. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap saat mereka menatap dengan kaget pada Long Chen. 38. Bang! Long Chen! Ceritan keras menembus telinga semua orang. Kedengarannya seperti hantu jahat yang menuntut nyawanya, menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Suara itu keluar dari mulut Sia Baichi. Dia sangat jahat dan jahat sekarang, wajahnya berkerut saat dia memelototi Long Chen. Itu adalah saat kritis dalam pemurnian buah roh darah. Dia telah mencoba menemukan suhu yang tepat untuk memurnikannya. Tapi dengan teriakan mengejutkan Long Chen, apinya meledak di luar kendalinya. Pada saat dia mencoba untuk mengambilnya kembali di bawah kendalinya, sudah terlambat dan buah roh darah berusia 300 tahun yang sangat berharga telah berubah menjadi abu begitu saja. Jantungnya meneteskan darah. Haha, salahku. Kebiasaan saya adalah menghangatkan tenggorokan sebelum memurnikan pil. Saya takut untuk menakut-nakuti Anda, jadi saya berteriak beberapa kali untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mulai menyempurnakan. Sungguh disayangkan, Long Chen bertindak sangat menyesal. Itu disengaja, sangat disengaja. Bahkan orang buta pun bisa mengatakan ini. Sia Baichi praktis menyemburkan api dari matanya. Tapi dia tidak punya cara untuk membantah Long Chen. Tidak ada aturan bahwa lawan tidak bisa bersuara. Kali ini dia mengalami kerugian besar. Fokus. Wei Chang dengan dingin berteriak, dan baru kemudian Sia Baichi perlahan menekan amarahnya. Jika dia tidak menenangkan dirinya sendiri, dia mungkin benar-benar kalah. Saya sangat fokus. Tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Long Chen dengan dingin. Kak Baichi, kamu harus terus menyempurnakan. Lain kali aku akan melakukan yang terbaik untuk merendahkan suaraku untukmu, oke? Sia Baichi tidak lagi peduli dengan Long Chen. Dengan ekspresi pucat, dia mengeluarkan set bahan obat keduanya dari cincin spasialnya. Dia kemudian menutup telinganya sehingga dia tidak perlu khawatir tentang Long Chen yang membuatnya takut lagi. Apa yang menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia benar-benar mengeluarkan spirit pil darah yang sangat tua, banyak persiapannya benar-benar menyebabkan Long Chen depresi. Tapi karena dia sudah waspada terhadapnya, akan sulit membuatnya gagal lagi. Dia hanya bisa pasrah pada kesialannya. Long Chen mengangkat tangannya dan nyala api kuning melonjak. Yang menyebabkan pupil Wei Chang menyusut adalah nyala api Long Chen sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari api Sia Baichi. Grandmaster Yun Qi juga sedikit terkejut saat melihat pil flame Long Chen. Pil flame itu beberapa kali lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya memurnikan pil. Haha, seperti yang kubilang, kakak Long pasti tidak akan punya masalah. Lihat, dia juga memiliki nyala api di tangannya. Fatih Yu sangat senang dengan dirinya sendiri. Bahkan bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Long Chen mengembunkan api pil. Mereka menjadi jauh lebih tenang, ini berarti Long Chen adalah kultifator pil sejati. Pil flame-nya mengejutkan banyak orang, meskipun mereka telah diberitahu tentang identitasnya sebagai kultifator pil, mereka masih meragukannya. Melihat pil flamenya secara pribadi mengeluarkan banyak keraguan itu. Mungkinkah dia benar-benar menjadi kultifator pil hanya dalam dua bulan tanpa fondasi sebelumnya? Mereka dipenuhi dengan penghormatan saat mereka melihat Grandmaster Yun Qi yang menetap dan stabil. Yun Qi tertawa getir di dalam. Hanya dia yang tahu bahwa seni pemurnian pil Long Chen tidak diajarkan olehnya. Tampaknya Long Chen memiliki banyak rahasia di sekitarnya. Chu Yao menyaksikan Long Chen memadatkan pil flamenya. Setelah menstabilkan nyala api, dia mulai menghangatkan Kuali. Gerakannya sangat mudah dan ekspresinya tenang, membuat jantungnya yang sangat gugup sedikit rileks. Xia Baichi sekali lagi memantapkan dirinya dan terus memurnikan buah roh darahnya. Long Chen memiliki keinginan untuk sekali lagi berteriak padanya, tetapi memikirkan tentang seberapa rendah kesempatannya untuk sukses kali ini ditambah ejekan yang memalukan dari orang lain, dia memutuskan untuk menyerah dan mulai memperbaiki buah roh darahnya sendiri. Buah roh darahnya hanya berukuran lengkeng dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan buah roh darah berusia 300 tahun dari Xia Baichi. Tidak hanya ukurannya yang berbeda, tetapi esensi di dalamnya jauh lebih rendah. Bisa dikatakan bahwa Long Chen tertinggal bahkan sebelum pertandingan dimulai. Ini jelas merupakan persaingan yang tidak adil. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuang kotoran di dalam buah roh darahnya. Dalam hal kualitas pil terakhir, dia sudah selangkah di belakang. Dia harus menebusnya di daerah lain. Tiba-tiba apinya meledak dengan kekuatan. Pil flamenya menyelimuti seluruh tungku pil dan nyala api yang menakutkan memberi semua orang perasaan panas. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Bahkan Wei Chang pun terkejut. Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai bahan bakar untuk pil flamenya, dan bahkan telah membagi sebagian darinya untuk melindungi esensi buah roh darah sehingga tidak akan hilang. Teknik semacam ini sangat liar. Tapi setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia mencibir. Memang benar kekuatan spiritualnya sangat kuat, tetapi buah roh darahnya berusia kurang dari 50 tahun, jadi bagaimana dia bisa membandingkan dengan yang berusia lebih dari 100 tahun. Apalagi itu adalah buah berumur 300 tahun. Membuang kekuatan spiritual sebanyak ini pada tahap awal berarti bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk menyegel pil pada saat kritis untuk memadatkan pil. Ini adalah jalan kegagalan di mata Wei Chang. Ini jelas bukan cara ahli memperbaiki pil. Hanya Grandmaster Yun Qi yang tidak terkejut dengan tindakan Long Chen ini. Dia tidak bisa membantu meratapi metode mewah seperti itu. Hanya Long Chen yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan teknik seperti itu dengan kekuatan spiritualnya yang sangat luar biasa. Di dalam kuali Long Chen ada setumpuk bubuk merah yang dia keluarkan. Bubuk itu sangat merah dan tidak memiliki banyak bintik di dalamnya, membuatnya sedikit rileks. Bintik-bintik itu adalah kotoran, tetapi dengan kekuatan apinya saat ini, tidak mungkin untuk benar-benar memurnikannya. Ini sudah menjadi yang terbaik yang bisa dia lakukan. Melihat sisi Xia Baichi, dia melihat bahwa setelah dia menutup telinganya, dia berhasil mengabaikan seluruh dunia dan sangat efisien. Ada juga tumpukan bubuk merah di sampingnya. Itu adalah esensi obat dari buah roh darah. Apa yang menyebabkan mata Long Chen menyusut adalah bahwa buah roh darah berusia 300 tahun itu benar-benar berbeda darinya. Bubuk itu jauh lebih cerah darinya dan bahkan lebih sedikit kotorannya. Dia tidak bisa menahan cemberut, tidak peduli seberapa hebat teknik pemurnian yang dia miliki, dia tidak berani menampilkannya. Jika mereka diperhatikan oleh si Wei Chang itu, dia akan merasa sangat mencurigakan. Saat ini dia harus mengambil langkah satu demi satu. Jika dia benar-benar tidak bisa menang maka dia akan berhati-hati dan mengambil beberapa tindakan drastis. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan kalah. Memurnikan ramuan demi ramuan, dia menyadari bahwa lebih dari separuh waktu telah berlalu. Adapun Xia Baichi, dia sudah menyegel tungku dan mulai memurnikan pil. Setelah menyegel tungku, itu berarti sudah selesai. Selain saat-saat terakhir mengembunkan pil, tidak ada langkah lain yang kemungkinan besar akan gagal. Long Chen, waktunya hampir habis. Saya benar-benar menantikan saat Anda berlutut di depan saya. Xia Baichi telah mencabut penyumbat telinganya dan dengan dingin mencibir pada Long Chen. Tungku tersegelnya hanya perlu mempertahankan api pil yang stabil. Untuk membalas keluhannya, dia mulai mencoba mengganggunya. Aku memohon padamu, tutup mulutmu. Omong kosong yang kamu semburkan akan mempengaruhi kualitas udara, kata Long Chen. Kamu. Kemarahan Xia Baichi menyebabkan pil flamenya melompat sedikit, membuatnya takut dan memaksanya untuk menenangkan diri. Dia tidak berani berbicara lagi dan bahkan sekali lagi memakai penutup telinganya. Dia menyadari bahwa dalam pertarungan kata-kata, bahkan 10 ribu darinya tidak setara dengan Long Chen. Saat ini dia memfokuskan semua energi dan pikirannya pada pil. Dia menantikan saat Long Chen akan dipermalukan di depannya. Long Chen juga mulai menyegel Tungku beberapa waktu kemudian. Keduanya sama-sama mendesak pil flamenya mereka untuk meningkatkan kecepatan untuk membentuk pil obat. Bang. Seperempat jam kemudian, Tungku pil Xia Baichi mulai meledak. Plaza yang awalnya sunyi segera menjadi heboh. Meskipun mereka belum pernah melihat pil dimurnikan, mereka semua telah mendengar bahwa ketika pil terbentuk, kejadian aneh akan terjadi dengan Tungku pil. Ini jelas merupakan pertanda pembentukan pil. Suara menjadi semakin keras, dan Tungku mulai bergetar hebat. Dengan teriakan dingin, Xia Baichi menamparkan tangannya ke Tungku pil, kekuatan spiritualnya mengalir masuk. Boom. Ledakan besar terdengar sebelum Tungku pil menjadi sunyi senyah. Xia Baichi tidak bisa menahan kegembiraannya sendiri. Dengan pengalamannya yang kaya dalam memurnikan pil, dia yakin 90% dia telah berhasil memperbaikinya meskipun di dalam hatinya sedikit gugup. Perlahan mencapai tangannya ke dalam Tungku, aroma pil kental menyapu dan dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun. Aroma yang pekat, banyak orang terkejut, dan Wei Chang sangat senang. Bahkan tanpa melihat dia tahu dia berhasil hanya dari wawangian ini. Hahaha. Xia Baichi mengeluarkan pil obat bulat, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang membarah. Namun karena dia terlalu bersemangat, tawanya terdengar kasar dan sulit untuk didengarkan. Siapa yang menginjak lehermu? Long Chen melirik Xia Baichi dan bertanya dengan penuh perhatian. Meskipun dia tahu dia mengejeknya, dia tidak peduli. Dia dengan dingin memelototinya. Nak, aku menunggumu untuk bersujud padaku, haha. Long Chen menggelengkan kepalanya beberapa kali dan tidak lagi mengatakan apapun. Tapi dia benar-benar khawatir di dalam. Keberuntungan wanita gila ini benar-benar terlalu besar dan dia benar-benar telah menyempurnakan pil kondensasi darah kelas menengah. Tidak heran dia tertawa begitu liar. Ada garis pil yang sangat samar di pilnya, dan meskipun sangat samar, tidak ada keraguan bahwa itu adalah garis pil. Dengan kemampuannya, kemungkinan baginya untuk memperbaiki pil obat kelas menengah pasti tidak lebih dari 1%. Apakah surga menyukai orang bodoh? Long Chen tidak bisa menahan kutukan di dalam. Jika terus seperti ini maka dia benar-benar mungkin kalah. Tidak, dia harus memikirkan sebuah metode. Pada saat ini tungku pil Long Chen juga mulai bergetar, artinya pilnya juga hampir terbentuk. Dia telah mencapai momen paling kritis. Sial, aku harus menang. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Di depan mata kaget semua orang, dia menepuk tangan di atas tungku pil dan membuka tutupnya sedikit. Apa? Yun Qi sangat terkejut pada saat kritis ini ketika pil sedang terbentuk. Anda sama sekali tidak dapat membuka tutup tungku, jika tidak, sifat obatnya akan hilang. Bahkan Wei Chang pun kaget. Tindakan Long Chen benar-benar luar biasa untuk pil penyulingan, tetapi dia tampak sangat serius dan sepertinya dia tidak menyerah. Pada saat yang sama saat dia membuka tutupnya, kekuatan spiritual Long Chen mulai beredar dengan liar dan terkunci erat dalam sifat pengobatan di dalam tungku pil. Bum-bum-bum, tungku pil terus mengeluarkan suara ledakan dan keringat mengalir di wajah Long Chen. Pil obat di dalam tungku bertindak seperti banteng liar yang sedang berjuang. Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegelnya, tetapi jumlah kekuatan spiritual yang digunakan benar-benar mengejutkan. Sial, dia hampir kehabisan kekuatan spiritual. Long Chen tiba-tiba merasakan ledakan kelelahan. Dia berteriak, dengan liar mengirimkan kekuatan spiritualnya. Bum! Seluruh arena bela diri berguncang bersama dengan tungku pil. Long Chen menutup dan menekan erat tutup tungku. Hanya ketika tungku pil akhirnya diam, Long Chen rileks. Seluruh tubuhnya bersimbah peluh. Jumlah energi yang dia gunakan barusan terlalu besar. Perlahan membuka tutupnya, aroma pil melayang keluar. Melihat pil obat di dalam tungku, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. 39. Melihat ekspresi Long Chen berubah begitu tiba-tiba, hati cuyao tenggelam. Si Feng, Fatiu dan yang lainnya juga ketakutan. Biaya kehilangannya terlalu besar. Itu adalah sesuatu yang sulit diterima bahkan dalam kematian. Tapi Xia Chang Feng tersenyum dingin di dalam ketika dia melihat wajah Long Chen. Haha, Long Chen, tunggu apa lagi? Kenapa kamu belum datang untuk bersujud? Xia Baiqi mencibir pada Long Chen, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Mampu mempermalukan Long Chen secara praktis lebih baik daripada dipromosikan menjadi ahli pil untuknya. Tubuhnya mulai menggigil karena antisipasi. Wajah Long Chen sangat serius saat dia perlahan mengeluarkan pil obat dari tungku pil. Dia dengan menyesal berkata, Saya ingin menjadi rendah hati, tetapi surga tidak mengizinkan saya. Baru sekarang semua orang melihat bahwa Long Chen benar-benar memiliki pil obat bundar di tangannya. Mereka mengutuknya karena bertindak begitu sedih. Itu, cuyao terkejut sekaligus senang. Dia benar-benar ketakutan sesaat-saat itu. Astaga, ku pikir aku benar-benar akan mati. Jika saya terus seperti ini maka hati saya tidak akan bisa menerimanya. Fatih Yu jatuh ke tanah tanpa daya. Hanya pada saat ini orang menyadari Long Chen telah berakting. Ini terutama berlaku untuk Xia Baiqi yang merasa seolah-olah dia telah diberi tamparan di wajahnya. Long Chen, kamu berani mempermainkanku, marah Xia Baiqi. Apapun itu, itu hanya membawa orang untuk sedikit berputar, jadi mengapa kamu begitu serius? Long Chen berkata secara acak. Hef, Long Chen, bahkan jika Anda berhasil memurnikan pil kondensasi darah, Anda masih akan kalah. Pil yang Anda perbaiki itu hanya kualitas rendah, sedangkan pil saya adalah kelas menengah. Xia Baiqi mengangkat tangannya, menunjukkan garis pil. Semua orang di sekitar bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sister Baiqi, kamu benar-benar berbakat. Anda sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat dua kelas menengah di usia yang begitu muda. Itu benar-benar membuat orang mengagumi Anda, seru putra mahkota Chuyang. Seorang ahli pil semuda itu benar-benar jarang terlihat, mungkin hanya terlihat sekali dalam beberapa dekade. Bakat seperti itu pasti bisa melangkah jauh di jalur pil. Melihat wajahnya yang mengejek, Long Chen dengan acuh-ta'acuh berkata, Siapa yang menang dan siapa yang kalah bukanlah sesuatu yang diputuskan olehmu. Apakah Anda mencoba berdali? Pil obat saya memiliki garis pil, dan pil Anda tidak. Apakah Anda tidak dapat melihat perbedaan yang begitu jelas? Ejek Xia Baiqi. Kamu benar sekali bahwa milikmu adalah pil obat kelas menengah. Tapi pil di tangan saya juga kelas menengah. Long Chen mengangkat pil di tangannya. Untuk Long Chen mengatakannya seperti ini mengejutkan semua orang. Tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, sepertinya pil di tangannya benar-benar biasa. Meski montok dan bulat, tidak ada garis pil. Pil obat kelas menengah. Hef, kenapa aku tidak tahu, Ejek Xia Baiqi. Aku benar-benar bersimpati padamu. Sangat muda tapi matamu sangat buta. Siapa bilang pil obat kelas menengah harus memiliki garis pil? Long Chen menghela nafas. Ekspresi Wei Chang sedikit berubah saat itu. Seok muncul di matanya, dan dia menatap lekat-lekat pada pil obat di tangan Long Chen. Baru saja dia merasa pil itu agak aneh. Dari apa yang dikatakan Long Chen, dia kemudian memikirkan apa yang telah dilakukan Long Chen sebelum membentuk pil dan segera menjadi sedikit bingung. Keluarkan perangkat penilai pil. Mengikuti instruksi Grandmaster Yunqi, kultifator pil dengan hormat membawa peralatan besar. Itu tampak seperti meja, dan memiliki lekukan di tengah untuk meletakkan pil obat. Itu memiliki akurasi terbaik untuk menilai kelas pil obat. 60% esensi, pil obat Miss Baiqi memenuhi permintaan untuk pil obat kelas menengah. The Pil Apprentice membacakan bacaan perangkat itu. Jika esensi merupakan 50% dari pil maka itu akan dihitung sebagai tingkat rendah. 60% akan membuatnya menjadi kelas menengah. Pil kondensasi darah Xia Baiqi baru saja naik kelas. Long Chen, aku benar-benar ingin tahu apa yang spesial dari pil obat kelas menengahmu. Xia Baiqi mengambil kembali pilnya dan mencibir pada Long Chen. Dia tidak percaya bahwa pil obat Long Chen benar-benar mencapai kelas menengah. Karena tidak ada garis pil, siapa yang dia coba tipu? Ini hanyalah perjuangan terakhir. Kalau begitu lihat baik-baik, Long Chen tertawa dan menyerahkan pil obatnya ke Pil Apprentice. Pil obat apapun yang baru saja dimurnikan akan memiliki selaput pil tipis yang menutupinya selama 6 jam yang tidak dapat dipalsukan. 63% esensi, pil obat Mr. Long Chen memenuhi permintaan untuk pil obat kelas menengah. The Pil Apprentice membacakan bacaan baru. Apa? Xia Baiqi tercengang sampai-sampai pil di tangannya jatuh ke tanah, kepalanya kosong sama sekali, dia telah kalah. Bukan hanya dia, tetapi semua orang terkejut, terutama Wei Chang. Membaca nomor di perangkat, wajahnya menjadi pucat pasih. Semua yang terjadi selama pemurnian telah diamati olehnya jadi itu pasti bukan palsu. Long Chen sebenarnya telah menyempurnakan pil kelas menengah tanpa garis pil apapun. Biasanya tingkat obat dari pil ditentukan selama proses pemurnian. Itulah mengapa Wei Chang memberi Xia Baiqi buah roh darah berusia 300 tahun itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah ditempatkan pada posisi yang tak terkalahkan. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu megah dan menggunakan api binatang flame leopard sebagai hadiah. Tapi sekarang Xia Baiqi telah kalah. Tidak mungkin, Anda hajingan tercela Long Chen, Anda pasti curang. Anda membeli penilaian, aku akan membunuhmu. Xia Baiqi tiba-tiba meneriakkan tuduhan dan menuduhnya seperti wanita gila. Long Chen benci berurusan dengannya, selama dia datang, dia akan mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Baiqi, hentikan. Jangan membuat keributan. Wei Chang menangkapnya dan dengan tegas memperingatkannya. Dia mengerti bahwa hari ini telah berakhir dengan kegagalan yang tidak terduga. Jika dia mengingkari kata-katanya di depan banyak orang ini, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah lagi. Jadi dia tidak punya pilihan selain menghentikannya. Xia Baiqi berjuang keras dalam genggaman Wei Chang. Dia berteriak, dasar cabul, apa yang kamu katakan kemarin ketika kamu bermain denganku di tempat tidur? Bukankah kamu bilang nyala api binatang flame leopard pasti akan diserahkan kepadaku? Berikan padaku. Dia berteriak dengan sedih, suaranya bergema di seluruh alun-alun sehingga setiap orang mendengarnya. Beberapa orang menggelengkan kepala. Wei Chang ini benar-benar sampah meski berstatus grandmaster. Sebelumnya itu hanya rumor tentang kebejatannya. Tapi sekarang dengan kata-kata Xia Baiqi, tidak ada yang tidak meremehkannya. Wei Chang menjadi ungu karena marah dan menamparkan Xia Baiqi pusing. Baiqi menjadi terlalu kesal dan mulai mengoceh. Turunkan dia. Setelah Xia Baiqi dijatuhkan, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Long Chen melirik Wei Chang dan mengulurkan tangannya. Serahkan. Wajah Wei Chang sangat tidak sedap dipandang, dan jantungnya berdarah. Api binatang flame leopard ini sangat berharga, dan dia benar-benar telah mempersiapkannya untuk memberikannya ke Xia Baiqi. Tapi dia tidak menyangka bahwa usahanya untuk mendapatkan keuntungan atas Yun Qi akan membuatnya menderita kerugian besar. Alih-alih membuat Yun Qi kehilangan muka, dia akhirnya kehilangan harta berharga miliknya sendiri. Tetapi di depan banyak orang ini, dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk mengingkari. Ambil. Long Chen mengambil botol itu. Di dalam dia melihat bola api yang berdenyut-denyut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Haha, terima kasih. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasa orang tua ini tidak buruk. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melakukan ini? Wei Chang tidak mau masuk, kali ini dia benar-benar menderita kerugian. Long Chen ragu-ragu sejenak, tapi melihat Grandmaster Yun Qi juga memberinya tatapan yang membesarkan hati, dia tersenyum. Karena rasa hormat saya untuk usia Anda, saya akan memberitahu Anda, ini adalah seni rahasia untuk memurnikan pil. Saya melihatnya di catatan kegu yang memiliki teknik ini. Saat pil akan terbentuk, buat lubang kecil dan gunakan kekuatan spiritual untuk mengunci sifat obat dan gunakan bagian lain untuk mengeluarkan kotoran. Ini memungkinkan Anda untuk memurnikannya dua kali. Sekarang kamu mengerti. Rekaman kegu. Bisakah maksud Anda pilking kegu? Wei Chang kaget. Saya tidak tahu. Bagaimanapun saya melihatnya di sebuah buku. Temukan sendiri. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia telah melakukan banyak teknik yang tercatat di dalam guild. Di dalamnya benar-benar ada teknik yang dia gambarkan, tapi teknik Long Chen tidak persis sama. Teknik itu dikatakan hanya membuat satu lubang, tetapi Long Chen telah membuat dua lubang. Satu lubang digunakan untuk membuang kotoran, sementara lubang lainnya digunakan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Jika tidak, spirit Qi di dalam kuali tidak akan cukup untuk pil mengembun. Jika hanya satu lubang yang digunakan, maka Qi hanya akan keluar dan tidak masuk. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Anda, Anda tidak akan pernah bisa membentuk pil pada akhirnya dan akan berakhir dengan tungku obat meledak. Long Chen berjalan menuju Grandmaster Yun Qi dan membungku. Yun Qi menganggu. Tampilan Long Chen hari ini benar-benar di luar ekspektasinya. Pada saat yang sama, dia mengagumi keberanian Long Chen yang memungkinkannya untuk benar-benar berani berjudi meskipun ada risiko seperti itu. Sekarang Long Chen memiliki api binatang, pil flamenya akan menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat setelah dia memperbaikinya. Dengan pil flamen yang kuat sebagai dukungan dan dilengkapi dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, jalur alkimia Long Chen akan sepenuhnya tanpa hambatan. Long Chen berjalan ke Cuyao. Melihat wajahnya yang menawan, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam ke dalam dadanya. Penampilan mereka hari ini telah menembus penghalang sebelumnya antara mereka dan kedua hati mereka sekarang lebih dekat. Aku pasti akan mencapai apa yang aku janjikan padamu. Percayalah, kata Long Chen dengan tenang. Cuyao dengan manis menganggu. Melihat tekadnya, dia dipenuhi dengan kehangatan dan merasa seolah-olah dia tidak lagi sendirian. Long Chen membungkuk sedikit kepada janda permaisuri sebelum berjalan ke arena bela diri dan kembali ke tempatnya sendiri. Dia menarik perhatian semua orang saat dia berjalan. Para wanita khususnya memiliki mata yang bersinar. Penampilan Long Chen kasar dan liar. Dia benar-benar mengutuk tepat di depan Grandmaster Wei Chang. Ini segar bagi mereka. Kemudian di atas tahap pemurnian dia telah menunjukkan teknik pemurniannya yang mudah dan tenang. Dia benar-benar tidak dibatasi dan berhasil melakukan serangan balik dengan indah di saat-saat terakhir. Orang seperti itu adalah seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dia benar-benar baru. Ketika Long Chen berjalan melewati mereka, banyak dari mereka yang berani bahkan mencoba membujuknya. Begitu dia duduk, Fatih Yu dan yang lainnya semua meledak dengan kegembiraan. Kakak Long, kamu benar-benar terlalu kuat. Haha, sekarang setelah aku mendapatkan api binatang, aku jamin aku akan membiarkan kalian naik ke alam kondensasi darah. Melihat perhatian mereka padanya, hati Long Chen tergerak. Meskipun dia berada di atas panggung, dia telah melihat semua yang terjadi di bawah panggung. Jadi semua emosi mereka untuknya adalah sesuatu yang dia ketahui. Fatih Yu dan yang lainnya tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi. Semakin kuat Long Chen, semakin banyak bantuan yang bisa dia tawarkan kepada mereka. Ketika Long Chen jatuh, orang-orang ini selalu menemaninya. Perasaan ini sangat berharga bagi Long Chen. Saat mereka berbicara, ledakan sorakan tiba-tiba terdengar dan Long Chen dan yang lainnya terbangun. Si Feng tertawa, pestanya benar-benar telah dimulai. 40. Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat seorang pria kuat berdiri di atas tengah arena bela diri dan menangkupkan tinjunya ke segala arah. Dia tidak mengenali pemuda ini. Tapi begitu dia naik ke atas panggung, penonton sudah bersorak. Tampaknya dia agak terkenal. Pada saat ini, Long Chen memperhatikan bahwa bahkan di luar alun-alun ada banyak orang. Dulu sebelum lentera dinyalakan, dulu ada area yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan, tapi sekarang terbuka untuk semua orang. Tidak ada batasan status untuk pertarungan memperebutkan prajurit junior nomor satu. Melihat di mana janda permaisuri menyaksikan pertempuran, dia memperhatikan ada lebih banyak orang di sana juga. Di antara mereka adalah Manhuanghou. Orang-orang itu cenderung berada di sisi yang lebih tua, tetapi tubuh mereka masih bergelombang dengan kekuatan. Mereka adalah kultifator kondensasi darah dan niat membunuh samar datang dari tubuh mereka. Mereka jelas-jelas ahli sejati. Long Chen menilai orang-orang itu ketika ledakan sorakan lain terdengar. Seorang pria melompat puluhan meter dan dengan ringan mendarat di arena bela diri, sosoknya tampak sangat nyaman dan percaya diri. Jadi ini Feng Yang. Si Feng agak kagum saat melihat orang itu. Apa, kamu kenal dia? Tanya Long Chen. Yuk, dia seumuran denganku. Dia bergabung dengan tentara dua tahun lalu. Pada saat itu dia hanya di tahap surga ketiga ki kondensasi, tapi sekarang dia di tahap surga kedelapan. Melompat lima alam kecil hanya dalam waktu dua tahun benar-benar mengejutkan orang. Itu tidak mengherankan. Setelah bergabung dengan tentara, dia pasti telah melalui beberapa misi dan selamat dari banyak situasi hidup dan mati. Kecepatan semacam ini normal dalam keadaan seperti itu. Long Chen mengangguk. Feng Yang ini benar-benar tidak buruk. Meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, jejak niat membunuh di tubuhnya bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh orang-orang yang tumbuh di manja. Sementara Long Chen dan si Feng sedang berbicara, Feng Yang telah mengambil tindakan dan itu benar-benar seperti yang dikatakan Long Chen. Meskipun orang yang datang di depannya tampak kuat dan memiliki basis kultivasi yang mirip dengan Feng Yang, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sangat jauh dari Feng Yang, dan dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Di jalur bela diri, hanya memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi tidak berarti Anda memiliki kemampuan tempur yang lebih tinggi. Terkadang sikap yang tak terbendung saja akan membuat lawan takut pada Anda dan kehilangan kepercayaan diri. Ini akan menyebabkan kekuatan pertempuran mereka turun. Itulah mengapa semakin jauh Anda berjalan di sepanjang jalur bela diri, semakin Anda membutuhkan hati bela diri yang kuat. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengatasi rintangan Anda dan tidak gentar oleh kemunduran. Long Chen menepuk bahu si Feng. Aku tahu, saya bisa mati, tapi saya tidak bisa menyerah. Si Feng mengangguk. Long Chen tersenyum. Bakat si Feng terbatas dan jalur kultivasinya akan kasar. Tetapi jika dia menjaga hati yang teguh, dia mungkin benar-benar dapat melakukan keajaiban suatu hari nanti. Feng yang secara berurutan mengalahkan tiga lawan yang kuat sebelum akhirnya kelelahan. Pada akhirnya dia dikirim terbang oleh seseorang dan tidak punya pilihan selain menyerah. Aku pergi sekarang. Oh, sepagi ini, apakah kamu akan mampu mengatasinya? Long Chen sedikit terperangah. Saya menganggap kontes ini semacam pelatihan untuk diri saya sendiri. Hasilnya tidak penting. Sebaliknya saya harus menguatkan hati bela diri saya. Si Feng tersenyum. Kakak si yang baik, kami semua akan mendukung Anda dari sini. Fatih Yu sangat bersemangat dan mereka semua ingin melihat Si Feng menang. Kamu mengerti? Long Chen menepuk pundaknya. Si Feng datang untuk meminta nasihat. Mengikuti teriakan Si Feng, itu seperti guntur telah bertepuk tangan melalui alun-alun dan seluruh kerumunan bersorak-sorai. Jelas Si Feng cukup terkenal di kalangan generasi muda ibu kota. Teriakan Fatih Yu dan yang lainnya tenggelam oleh banjir sorakan. Itu sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa mendengar suara mereka sendiri. Mereka saling memandang dengan cemas dan canggung. Wajah Si Feng gelap dan pendiam. Saat dia berdiri di atas panggung, dia memberi orang sensasi sebagai gunung besar yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dia bertarung dengan ahli kondensasi Ki Surgawi ke-9, tetapi ketika orang itu melihat Si Feng, dia segera berubah menjadi patung. Datang kepadaku, saya hanya akan menggunakan kekuatan Ki Kondensasi Heaven Stage ke-9. Si Feng tersenyum sedikit. Orang itu secara alami tidak bisa menahan amarah pada provokasi itu. Semua orang memperhatikan mereka, yang menempatkannya di tempat. Hef, siapa yang meminta bantuanmu? Orang itu menginjak tanah dan sebuah pukulan menghantam Si Feng. Tapi Si Feng bahkan tidak berkenan melihatnya. Bukankah Si Feng ini terlalu sombong? Sama seperti orang mengira Si Feng memiliki ego yang besar, orang itu tiba-tiba mengirimkan pukulan kedua ke perut bagian bawahnya, yang pertama sebenarnya hanyalah tipuan. Sebuah telapak tangan besar bertemu dengan pukulan itu. Si Feng meraih tinju orang itu dan mulai menerapkan beberapa kekuatan. Saatnya kamu pergi. Orang itu menjerit kaget saat tubuhnya terbang belasan meter di udara. Akhirnya dia jatuh tertelungkup. Setelah mendarat, dia memuntahkan kotoran dan mengumpat beberapa kali. Dia berbalik untuk pergi, memutuskan untuk tidak melihat sisa pertempuran. Saudara Si sangat hebat. Fatih Yu dan yang lainnya memanfaatkan waktu ini dan meneriakan slogan ini. Mengikuti teriakan mereka, kerumunan bersorak keras. Sorakan ini juga berisi tangisan gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen tersenyum, tidak heran jika banyak orang yang ingin ikut berperang. Ini adalah cara terbaik bagi pria untuk menarik wanita. Tiba-tiba Long Chen merasakan tatapan datang padanya dari kursi di atas. Mendongak, dia melihat bahwa Chu Yao sedang menatapnya. Dia tersenyum dan mengedipkan mata padanya, menyebabkan dia segera memerah dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Tapi kegembiraan memenuhi matanya. Tetapi baik Long Chen maupun Chu Yao tidak memperhatikan bahwa gerakan kecil mereka ini telah diperhatikan oleh orang lain. Wajah Xia Chang Feng pucat, dan dia tiba-tiba berbisik kepada seseorang di sampingnya. Bagaimana penyelidikanmu? Apakah kamu menemukan intinya? Hambamu mengujinya. Basis kultivasinya sangat aneh dan level aslinya tidak dapat ditemukan. Namun dalam hal kemampuan tempur, dia tidak melampaui kondensasi darah awal, bisik orang itu. Jika Long Chen ada di sana, dia akan segera mengenali suara orang ini sebagai orang yang berpura-pura berusaha membunuhnya. Hef, itu bagus. Huang Chang, kamu harus membunuhnya hari ini. Lakukan yang terbaik untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan tersembunyi, Xia Chang Feng dengan dingin memerintahkan. Huang Chang ini adalah salah satu pengawalnya, pria dengan bekas luka di wajahnya. Huang Chang dengan kejam tersenyum. Jangan khawatir, Tuan, dia pasti tidak akan bertahan sampai malam. Bang, tak perlu dikatakan bahwa Xia Feng yang telah mencapai alam kondensasi darah tidak dapat dihentikan. Dia mengalahkan 18 orang berturut-turut, memenuhi kerumunan dengan kegembiraan. Dua orang terakhir juga ahli kondensasi darah, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka sedikit lebih lemah darinya. Bagaimanapun, Xia Feng telah menerima bantuan Long Chen ketika menerobos kondensasi darah, jadi yayasannya jauh lebih kuat daripada yang lain, memberinya keuntungan besar. Setelah mengalahkan ahli kondensasi darah terakhir, Xia Feng berteriak tiga kali, tetapi tidak ada lagi yang muncul. Menurut aturan pertempuran, gelar prajurit junior nomor satu Phoenix Cry telah mendarat di pangkuan Xia Feng. Di bawah teriakan antusias dari seluruh kerumunan, Xia Feng berjalan ke arah janda permaisuri dan berlutut. Janda permaisuri memberinya medali giok dan memberinya beberapa kata yang membesarkan hati. Ketika dia kembali turun ke panggung bela diri, kerumunan menjadi lebih bersemangat, dan gadis yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke sana, melemparkan lingkaran bunga ke leher Xia Feng. Masing-masing lingkaran bunga itu dibuat secara pribadi oleh para gadis itu. Itu adalah tanda untuk pria yang mereka kagumi. Jika pria itu mengambilnya, berarti pria itu menerima hati gadis itu. Setiap lingkaran bunga memiliki nama gadis yang dijahit di atasnya, sehingga pria itu dapat dengan mudah mengetahui siapa pemiliknya. Semakin kuat seorang pria di dalam Phoenix Cry Empire, semakin banyak istri dan selir yang akan dimilikinya. Jadi banyak gadis yang lebih suka menikah dengan pria yang memiliki banyak istri daripada menjadi istri pertama dari pria biasa-biasa saja. Ketika Xia Feng kembali, tubuhnya ditutupi dengan lingkaran bunga dan hanya kepalanya yang bisa dilihat. Dia hampir tidak bisa melihat kemana dia pergi. Haha, selamat, Xia Feng. Long Chen tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan lucu itu. Kali ini kamu mengalahkan Xia Feng yang kaya. Soho dipenuhi dengan kekaguman. Hef. Kekayaan yang luar biasa. Xia Feng bukanlah penjajah. Tapi saudara si, pastikan untuk membereskan urusanmu saat kau kembali. Tidak peduli apa, kamu harus memilih pasangan istri yang baik, kata Fatih Yu sambil tertawa. Dengan memberikan rangkaian bunga itu padanya, para gadis itu telah menyatakan kesediaan mereka untuk menikah dengannya. Selama dia setuju dan dia memberi mereka hadiah pertunangan, mereka dapat segera melanjutkan ke pernikahan. Itu sangat nyaman. Xia Feng memerah dan berkata, Saya hanya bisa melakukan ini karena bantuan Long Chen. Bagaimana kalau kita membagi cincin bunga ini di antara kita? Semua orang tersedak ketika mendengar itu. Hanya si Feng yang akan berpikir untuk mencoba membagi hal seperti itu. Melihat semua orang tertawa, si Feng juga menyadari apa yang dia katakan. Dia berpura-pura bodoh, membuat orang tertawa lebih keras. Biasanya ini menandakan akhir dari Festival Lentera, tetapi saat orang-orang bersiap untuk pergi, Xia Chang Feng tiba-tiba tertawa. Pertempuran barusan benar-benar luar biasa. Tapi aku masih merasa kita belum kenyak. Saya punya proposal, tapi saya tidak tahu apakah itu sesuai. Janda permaisuri sedikit mengernyit. Terlalu banyak hal telah terjadi hari ini, dan dia tidak menginginkan yang baru. Tetapi Xia Chang Feng adalah seorang tamu, jadi janda permaisuri tidak dapat dengan mudah membantahnya. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan, Pangeran Xia. Untuk menambahkan lebih banyak kesenangan, aku juga akan mengirim anak muda dari sisiku untuk bertukar pukulan dengan talenta terbaik Phoenix Kraimu. Mari kita bandingkan dan lihat mana yang lebih kuat, kata Xia Chang Feng sambil tertawa. Sebelum janda permaisuri bisa mengatakan apapun, Wei Chang menyelah. Gren Xia dan kekaisaran tangisan Phoenix seperti sebuah keluarga dan itu hanya kompetisi persahabatan. Aku ragu janda permaisuri akan menolak. Janda permaisuri hanya menghela nafas karena marah. Mereka jelas menggunakan kata-kata mereka untuk menjebaknya. Jika dia tidak setuju, itu akan menyinggung Wei Chang. Kalau begitu kita akan mendengarkan Grandmaster sehingga kita bisa melihat keanggunan anak buah Gren Xia. Tapi saya masih tidak tahu siapa yang naik ke panggung. Huang Chang, pergilah. Ingatlah untuk bersikap santai dan tidak merusak persahabatan kita. Xia Chang Feng melambaikan tangannya. Baik. Huang Chang menginjak tanah dengan ringan dan dia melesat di udara seperti burung besar, dengan lembut mendarat di atas panggung. Huang Chang dari Gren Xia mengundang para jenius Phoenix Cry untuk bertukar petunjuk. Huang Chang menangkupkan kedua tangannya. Apakah ini kesalahan? Anda sudah terlihat sangat tua, namun Anda bertingkah seperti anak muda. Bukankah kulitmu terlalu tebal? Long Chen memberikan beberapa kata untuk Soho yang meneriakannya. Huang Chang tersenyum. Saya baru berusia 19 tahun-tahun ini. Saya memiliki dokumen resmi yang mengkonfirmasi, dan semua orang dari Gren Xia mengetahuinya. Kerumunan santai mendengar kata-katanya. Beberapa orang memang menua sedikit lebih cepat. Tuan Muda Long, saya telah mendengar desas-desus tentang kekuatan Anda sejak tiba di ibu kota. Saya sangat mengagumi Anda. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk bertukar petunjuk dengan Tuan Muda? Huang Chang menangkupkan tangannya ke arah Long Chen. Tatapan semua orang bersinar pada kata-katanya, dan kerumunan segera mulai bersorak. Long Chen. Long Chen. Long Chen. Teriakan mereka adalah gelombang-begelombang yang benar-benar mengobarkan darah semua orang dan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Long Chen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.